Akulah para pencarimu 5.000 Cotok 5.000 Enggak nambah, enggak kurang Terus 5.000 Buat makan berempat Buka puasa Sama makan sahur Kerawat nih Bang Jack bangkrut Duitnya tinggal 5.000 Apa hubungannya sama kita? Kamikir loh ya Kita bakalan kurang makan, kurang gizi, banyak kerja Dan harus tetap puasa Masih mendingan di penjara dong Udah siap kirim lon? Udah bang Jok sini Ini alamatnya Pak Budi Lu anterin kembang kesana ya Sekalian lu minta duitnya Oke bang Gambreng, gambreng Haa, gua menang Hamzut Haa, gua menang Ya darah Dua berkuasa Udah cepat, cepat, cepat Eh, gua ya, gua ya, gua ya Asal anak muda, bukan bisa anak-anak wanafsu Misi bang Gak mampir Kenapa gue ajak mampir? Eh, 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 eh Ini bayan berapa, Bang? Dua ribu, ya, Bu Dua ribu dua, ya? Udah biasa sendiri tuh, Bu Baru lihat, ada jocokan kamu, Gita Itu kan anak buahnya, Bang, Jack Narapidana yang baru keluar dari penjara Masa sih? Eh, tampangnya kayak polisi lagi nyamar Hati-hati, selametin dupet masing-masing Tenang, Ibu Kita hadapi secara berjamaah Saya pengen tahu apa maunya mereka Assalamualaikum Assalamualaikum Wa-walaikumsalam Ada perlu apa ya? Numbang tanya, Pak Kalau jalan jambu nomor 13 sebelah mana ya? Kita mau ngirim kembang? Itu kan rumahnya, Pak Budi Curahkan sembahku Pasti mau dirambung Nggak tahu Mending tanya orangnya langsung Atau tanya sama polisi Sekalian, minta pengawalan Oh, ke-deba kalau gitu Terima kasih ya Gila ini kampung Kita masih dicurigain aja Padahal kita udah hampir satu minggu Tinggal di Musola Pasti kawin sama orang sini dulu kali Biar gaul Eh, lihat cewek tadi Nggak yang pakai jilbab Kayaknya ngeliatin gue Ada lain gimana gitu Iya, ada lain Kayak ngeliat pelaku curanmor Berkeluar dari penjara Yee, jabrik Serem banget ya Saya sampai takut Jangankan situ Saya saja grogi Padahal saya dulu Sering keluar masuk penjara loh Ih, serem Kena kasus apa, Pak? Nimbun sebako? Bukan Nganter telur asin Buat petugas laganan saya Oh, capek deh Keren apa Teng-teng plastik nih Abang beli berapa aja lah ini, Bang Yang penting anak awak itu bisa makan Apaan sih ini? Terul Lo kalau mau bisnis Yang rada serius dikit Gue buat apa Genteng dua lembar begini? Ya Buat ganti genteng yang bocor lah, Bang Ini musola Gentengnya Gak ada yang bocor Rapat semua Ya, tapi buat pukulan silat pun Bisanya ini, Bang Gue biasa mukulin tembok, Weh Ya Sekedar buat makan aja lah, Bang Abang beli lah ini Berapa aja, Bang Udah dua hari ini Kami ini makan angin terus, Bang Pikiran kotor Perut kosong Setan itu pun Bengetayangan aja Bahkan anak awak yang bungsu itu, Bang Udah gak bisa dia cakep lagi Ya kan anak lo masih bayi Gak bisa ngomong, dong Kalau dia bisa ngomong Dia maki-maki lo, Bapaknya Ya Sepuluh ribu aja gak ada, Bang Eh, seru Gue cuma punya duit lima ribu nih Ya Kita bagi dua Iya Ya kenapa gak sekalian aja, Bang Sisanya buat makan anak buah gue Itu hak mereka Oh, gitu Yalah, Bang Kalau gitu Awak ikhlas Yalah, kalau gak ikhlas Ketatan laluan lo, suruh lo Eh Kok seribu perak, Bang Setahu awak kan lima ribu dibagi dua itu kan dua ribu lima ratus, Bang Lo kagak denger tadi gue ngomong Kita bagi dua, bukan bagi rata Oh, gitu Yalah, Bang Alhamdulillah nih, Bang Kalau gitu, terima nih, Bang Ya, terus Kayak mananya nasib genteng ini, Bang Yaudah, lo jual aja ke orang lain, deh Kayak mananya, Bang, ini Siapa yang mau beli genteng tak berguna macam ini Ya, lo ditanggap berguna, lo jual ke gue Bagaimana sih? Iya, Bang Iya, Bang Kalau gitu Awak minta izin lo nih, Bang Makasih banyak nih, Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Bang Ada kuen lima ratus sebiji aja gak, Bang? Sekepingan Dimana tadi ya gue taro ya? Gue peen kan? Deketan sini, suruh Sini-sini, deketan Iya, Bang Iya, Bang Assalamualaikum, Bang Waalaikumsalam warahmatullah Tanaman gue lo jangan-jangan-jangan, tuh Hmm, baiklah gitu Iya, saya tunggu kabar baiknya aja dari Bapak Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ma, siap-siap di kostum baru nih buat Bapak Insya Allah, Bapak jadi narasumber di sinetron baru Gak perlu Baju Papa udah banyak dan jarang dipake Bukannya kostum itu disediakan oleh produsernya Betul Ini sekedar buat menunjukkan ke orang Bahwa Bang Ferry juga memperhatikan mode Hmm? Umat gak nuntut gitu kok Ma, dunia entertainment memang menuntut begitu Siapapun harus tampil menarik Umat butuh toko-toko agama yang bisa menarikati mereka Umat butuh ilmu agama, bukan monoton fashion show Sudah, kok jadi ribut sih? Mama harus banyak belajar soal ilmu dunia Dan Papa jangan pernah melupakan ilmu akhiratnya Kayaknya sih enggak Abangmu itu Kak Haifa khawatir dia akan menjadi ria Ya tapi jangan berdebat depan ayah dong Ayah jadi gak enak dengernya Makanya Kamu harus segera menikah dan tinggal rumahmu sendiri Kalau disini kamu akan mendengar kayak begini Nikah, nikah Cari kerja yang bener deh Bang Dulu orang masih ada yang mau beli genteng kita selembar dua lembar Tapi itu juga karena kasian Bukan karena butuh Hoi, hoi, hoi Ada puasa kan? Simpan tenaga itu sikit Jangan dibuang percuma untuk ngomel terus Tenang-tenang aja lah Allah itu kan mahat tahu Banyak kali anak kita, Dek ya? Baru nyadar Kayaknya udah tak layak kita tinggal enam orang di rumah sekecil ini Adik merasa gak kalau jumlah kita ini terlalu banyak? Kenapa? Mau jual anak? Ya itu kan cuma sekedar wacana aja Kalau adik gak setuju ya Ya gak apa-apalah Ya cuma Apalah lagi yang bisa kita jual Jangan lupa Gak ada juga Lo nyari apa, Din? Duit, Bang, 200 ribuan Masya Allah Lo jadi orang teledor banget, lo Duit segitu gede sampai jatuh Bukan duit saya, Bang Barangkali ada duit orang jatuh di jalan Terus sayang nemuin Kalau bisa sih 200 ribu Lagi butuh banget nih, Bang, buat bayaran sekolah anak-anak Din, sini lah Duduk Makasih Istighfar lo, Din Istighfar Sebab pertama Lo udah bikin sebelah gue Lo tau kan dari kecil hobi gue nabokin orang Yang kedua Lo mengharapkan orang lain menderita Buat kesenangan lo Kata orang-orang tua Gak boleh ngomelin orang yang lagi boke Bisa ribut Tapi nabokin boleh kan? Gak boleh juga Lo perlu berapa sih? 300 ribu, Bang Buat sekolahnya anak-anak Tadi lo bilang 200 Segitu juga boleh Insya Allah bulan depan saya cicil, Bang Bener cukup, 200 Insya Allah cukup Emang dari sekolahnya mitanya segitu? Yang bener lo Kan Biaya sekolah mahal, Din 200 ribu mani cukup Ini terserang aja dah Abang mau minjemin duit Apa cuma ngajak hitung-hitungan? Sebetulnya abang punya duit gak sih? Kagak Ini kantong gue penuh pasir nih Satu-satu Gagak total, Bang Orang yang mesen kembang gak jadi beli Katanya kelama nunggu Terus ngambak deh dia Akhirnya dibeli kembang sama orang lain Nah lo kemana aja sih? Ya nyari rumahnya, Bang Orang kampung gak ada yang mau kasih tau Dikira kita mau ngerampok kali Sekalian ada yang ngasih tau Kita disasarin jauh banget, Bang Syukurin Lo tidur, lo? Iya Dah, kalah njenpulin Dua-satu Lo semua pada tau kan rumahnya Pak Budi? Tau, Bang Terus kenapa waktu ditanya si Barong tadi Lo gak ngasih tau? Oh, namanya Barong Eh, gue bukan lagi ngebahas si Barong Gue nanya Kenapa lo gak pada kasih tau? Kak Karena saya orangnya pendiam, Bang Eh Maksud saya Sebab lo semua pada berburuk sangka Lo tau? Umar bin Khotab Dulu juga zolim Atas hidayah Allah Dia bertawabat Masuk Islam Akhirnya menjadi salah satu sahabat yang paling mulia Iya, Bang Iya, ya, Peh Lo kenal Umar bin Khotab Apep dari Keramat Sentiong, kan? Bukan Sahabatnya Harry Potter, kan? Astagfirullahaladzim Umar bin Khotab itu Salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW Yang mulia Anak buah-buah yang mantan Arabidana aja lebih pinter daripada lo Gue heran Ustadz Fadi gak pernah cerita, apa? Kita Ngaku salah, Bang Lo tau gak? Pak Budi Batal beli tanaman gue gara-gara Lo gak kasih tau dimana alamatnya Anak buah gue muter-muter gak nyampe ke rumahnya Itu artinya gue gak punya duit Kalau gue gak punya duit artinya Mereka mau makan apa nanti? Masih Ambil sayuran saya, Bang Buat makan Bayarnya habis lebaran Siapa yang mau masak? Itu ada tahu Gak dimasak juga bisa dimakan Ini, Bang Habis lebaran Habis lebaran Ya tapi lo ngasih gue ini kan Bukan karena gue marah Enggak, enggak Dari tadi saya lihat abang senyum-senyum aja kok Hei, iya emang Terima kasih ya Assalamualaikum Salam Salah ngasih Itu tadi Tahu pesenanya bulurah Mati aku Bang Astro Tolong cari makan buat nanti malam ya Iya Koleknya mau nggak? Kata Bang Jack nggak usah Beli kolek berapa, Bu? Semuanya aja, Ay Makanan apa sih, Bang? Tahu Tahu mentah, Bang Katanya bisa langsung dimakan Ditungguin dari tadi yang keluar cuma begini Ini namanya rezeki Orang yang punya uang aja belum tentu bisa makan tahu Tuh, belajar Lopar! Eh, Serul Lo batuk apa yang ngebentak? Batuknya aneh banget Kayak orang marah Ya lapar! Berdoa amat! Ya lapar, Bang Eh, Serul Sini-sini Ikut buka puasa sini Alhamdulillah Alhamdulillah Tahu Supaya lembut di gilingnya Jadi perut kita nggak capek Silahkan, Bang Iya Perlu garpu, Bang Awak ini Nggak tega makan, Bang Sementara anak istri awak di rumah kelaparan Ada-ada saja gagasan Allah memberikan makan malam hambanya Tahu Tahu Tua dulu! Duki! Makan lo! Duki! Tidak risiko! Tuan! 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 Subhanallah 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 Kalau mau kena itu dijual Saya sholat nanti pakai apa Pakai daster Allah tidak akan menguji hambanya Dengan sesuatu di luar kesanggupannya Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 286 Betul Tapi bukan berarti kita diem aja Melihat Asrol dan keluarganya Sampai melewati batas kesanggupannya Di ayat-ayat lain juga ada perintah Untuk saling tolong menolong Apalagi dengan saudara seiman Jangan ngajarin ikan berenang Bang Ferry paham betul apa problemnya Asrol Dia itu kan orang yang ngerti agama Dia tahu kapan harus diam Dia tahu kapan dia perlu minta tolong Santai aja Eh ma Nggak ada orang sini telan telepon ya Wah Nggak tahu tuh Yang mamah tahu sekarang papa agak kurang memperhatikan musola Apa salah Bang Ferry sebagai al-ustad pengen berdakwah lewat sinetron Apa salahnya Bang Ferry sebagai al-ustad lebih dahulu memperhatikan umat sekitar kita Udah pada benar atau belum ibadahnya Kayaknya sudah pada benar Bang Jack aja yang dulu tukang jagal Sekarang udah jadi perbuat musola Ya ampun ayah Jangan repot sendiri dong Sesekali perempuan perlu minta tolong sama laki-laki Nggak repot kok Bang Tapi makasih ya dibantuin Begitu pula sebaliknya Nah kaum lo laki juga perlu ditolong Misalnya Misalnya Untuk bayaran sekolah anak-anak Pinjemen 200 ribu dong ay Duh maaf banget Bang Ayah pengen bantu tapi nggak ada Tahu sendirilah Ayah kan tinggal sama kakak Ya Allah ya Robi Mengapa dari dulu engkau dekatkan aku Hanya dengan orang-orang miskin Kita mungkin bakal kehilangan rumah Kehilangan istri, anak, harta, kebebasan Terus teman Tapi yang paling celaka Kalau kita kehilangan iman Sebab Iman adalah dasar dari keislaman seseorang Iman itu dasar dari setiap ibadah Rukun iman ada enam Yang pertama Ketuhanannya maesah Itu Pancasila jabrik Yang pertama Beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat-malaikatnya Beriman kepada kitab-kitabnya Beriman kepada rasulnya Beriman kepada hari akhir atau kiamat Dan yang keenam Beriman kepada kodar Takdir Allah Apalin tuh Dia aja bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Seru Genteng nemu sholah Kagak ada yang kocor Lupakan soal genteng bang Awak kemari Mau jual iman Seru Begini Kalau lo mau jual potongan genteng Gue maklum deh Tapi lo sekarang mau jual iman Ini jelas-jelas tindakan supersip Gimana ya Coba kita dengerin dulu Apa maksudnya bang Bang Jack Dan saudara-saudaraku sekalian Awak ini sudah tak punya Lagi barang berharga Untuk dijual untuk sekedar makan Yang tersisa dan berharga adalah Iman dalam diri awak Mau dijual satu apa namunnya bang Eh Rukun iman itu gak bisa diecer Satu-satu dua-dua Enem-enemnya Satu paket Saling berkaitan Begitu kan ayah Iya Berapa kira-kira harganya Iman itu jauh lebih berharga Dibanding dunia dan seisinya Gak bisa dinilai dengan uang Kalau begitu gak usah dibeli deh bang Jack Pasti mahal banget Ya kau jangan berkecil hati dulu Awak pun tahunya kemampuan kalian Awak akan jual kepada penawar yang paling tinggi Siapa yang berani? Hah? Siapa? Bang Gue jadi pusing ngeliatin kelakuan lo semua Bentar dulu Sol-sol nih Gue mau tanya sama lo nih Sekarang iman lo Lo taruh dimana? Ya ada dalam diri awal lah bang Jadi kalau ada orang mau beli iman lo Mesti ngebun lo dulu gitu? Ya gak terpikir nyawa sampai sana bang Gini aja gini aja Coba bang Asrul tawarin kustad Ferry Mungkin dia ngerti gimana caranya jual beli iman yang dimaksud bang Asrul Astagfirullahalazim 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 Ente mau jual apa? Awak ini mau jual iman pak ustad Ini mumpung bulan puasa Awak kasih diskon Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Allah berfirman Tidak aku ciptakan jindan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Gimana mau ibadah dengan benar Kalau gak pakai iman? Tapi, begini, Ustadz, ini kalau saya nggak salah tangkep nih ya, jadi si Asrul nih, amik keluarganya juga nggak bisa hidup tanpa makanan. Bener. Iya kan? Iya, Pak. Iya kan? Betul. Baru saya mau ngomong begitu. Bang Jek, tolong jawab nih, Bang Jek. Apakah saya yang notabene ketua musholak sekaligus al-Ustadz perlu membeli imannya Asrul? Nah, begini, Ustadz, iman itu sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Iman adalah kunci pokok dalam membentuk keislaman seseorang. Karena itu, kan saya yang ngajarin begitu sama Bang Jek. Oh iya, iya. Baru minggu kemarin kalau nggak salah ya. Pada saat apalah gue. Iya, 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 benar, benar, benar. Saya cuma mau tanya, apa perlu saya beli imannya Asrul? Itu. Sangat perlu. Alhamdulillah. Sangat perlu. Ini buat jaga-jaga aja, Ustadz, ya. Ini kan Ustadz pasti meninggal, dong. Begitu meninggal, nanti kan ditanya tuh. Nah, dipereksa tuh iman. Kalau iman Ustadz rusak, kagak laku. Begitu ditimbang, dongplang dia. Ya, hitung-hitung Pak Ustadz punya cadangan iman. Baru sekarang ketemu kasus kayak gini. Apa? Iya. Boleh mama ikut ngomong? Silahkan, silahkan. Sorry, sorry, sorry. Silahkan. Tuh, dialognya sama sama gue. Bang Asrul, imannya simpen aja. Karena iman bukan barang dagangan. Ya, tapi awak ini butuh uang, Mbak Ustadz. 5 juta aja. Buat makan anak istri awak. Asrul, bagaimana kalau 200 ribu? Ah, boleh tuh, Bang. Boleh. Kalau 200 ribu saya ada. Jadi Bang Asrul nggak perlu jual apa-apa. Gitu kan, Pak? Kalau buat Asrul ada. Buat Papa beri kostum, nggak ada. Tunggu sebentar ya. Saya ambil dulu uangnya. Alhamdulillah, Bang. Gue cinta banget sama Marni, Ae. Gue nggak bisa hidup tanpa dia. Salah. Manusia itu nggak bisa hidup tanpa nyawa. Marni itu nyawa gue. Salah lagi. Marni itu istri orang, Chelsea. Cari yang lain, dong. Lo sendiri kenapa belum kawin? Cewek secantik lo pasti udah banyak yang lamar, kan? Ya, gue belum pengen aja. Kok jadi ngomongin gue sih? Lo pernah patah hati ya? Ngaku aja deh. Gue belum pernah jatuh cinta, Juki. Jadi kenapa harus patah hati? Terus, kenapa lo nggak nikah aja? Kuliah nggak. Bikin sekolah juga nggak. Mending lo jadi istri orang, Ae. Nyebelin banget sih. Di rumah ngomongin itu. Di sini ikut-ikutan ngomongin itu. Pokoknya gue belum pengen nikah. Titik. Ti-ati loh, Ae. Menikah itu sunnah Rasulullah. Yang nggak menikah berarti bukan umat Rasulullah. Lo tau dari mana yang begitu-an, dong? Dari lembaran masjid. Kapan lo ke masjid? Bukannya tiap hari lo sibuk nyolongin motor orang? Tuh dia. Pas gue nyolong motor, tasnya kebawa. Nah, di dalam tas itu ada lembaran masjidnya. Oh. Kenapa lo, Ae? Nggak. Nggak apa-apa kok. Alhamdulillah. Akhirnya anak istri awak bisa makan juga, Bang. Bersyukurlah. Sebab iman lo selamat. Biar diobrol, kagak ada yang mau beli. Iya, Bang. Dan bersyukurlah. Karena ente pulang pergi dikawal sama apart negara yang lagi puasa dan nggak kepunya duit. Sudah. Lokasi dikit. Biar kagak ngiler. Ah, ini. Awak kasih kau lima ribu. Nggak usah, Rul. Nggak usah. Gue ikhlas. Gue nggak ada maksud apa-apa. Tenang aja, men. Tenang. Ya udah, lo simpen aja. Ya, maksud gue dikantongin si Udin. Mulai sekarang, Papa jangan sibuk sama diri sendiri. Tapi, Papa juga harus memperhatikan orang-orang seperti Bang Asrul. Untung datangnya ke kita. Coba kalau ke orang lain. Tapi kenapa harus jual iman, Ma? Emangnya bisa? Dia aja yang ngaco. Namanya orang lapar memang gampang ngaco. Untuk sebagian orang, rasa lapar itu lebih mengerikan daripada kehilangan kehormatan. Tadi kalau dikasih 100 ribu, dia terima nggak? Mungkin. Terus, kenapa Mama kasih 200? Sudahlah, Pa. 100 ribu lagi kan lumayan buat namain beri kostum, Papa. Astagfirullah. Papa, Papa. Dan tak hanya itu aja, De. Abang pun dapat pekerjaan dari Bu Ustadz. Sebulan sekali Abang disuruh membersihkan lingkungan rumahnya. Alhamdulillah. Makanlah kalian, makan. Yang banyak, yang banyak, yang banyak. Udah baca bismillah kalian tadi? Udah baca? Umat Islam itu, hidupnya mesti seimbang. Jadi selain menguasai ilmu dunia, juga menguasai ilmu agama. Si Asrul tahu agama, cuma nggak terampil nyari duit. Tiga jagoan kita ini perlu juga diajarin cari uang, Bang. Dia sih udah pada pinter nyari duit. Tulai, bertahun-tahun gue hidup dari nyolong motor. Gue jadi pengecer narkoba. Dan gue nyopet. Maksud ayah, cari uang yang halal dengan cara yang halal. Yang haram ayah susah, apalagi yang halal. Eh, itu artinya lo gampang nyerah sama bisikan seton. Makanya lo jadi tukang copet. Lo jadi ikan colong motor. Lo jual narkoba. Maksudnya, cari rezeki yang halal dengan cara kerja yang halal. Terus kita mau kerja apa, Bang? Tuh kan, jadi kerjaan gue lagi deh. Begini, mulai besok, gue bakal ajarin semua ilmu yang gue tahu. Pertama, ilmu motong kambing. Kedua, memandikan jenazah. Ya, ya lah, Bang. Kakak ada ilmu yang rada mendingan di kita, Pak? Ada. Ini perlu konsentrasi. Tentang teknik dan tata tertib. Menguburkan mayat. Ya. Lo, ya, 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 mulu dari tadi. Oke, di situ ada duitnya tuh. Insya Allah halal. Pelajarin aja dulu. Rezeki Allah itu bisa datang dari pintu mana aja. Hmm, siapa tahu mengerjeki lo, masuknya dari pintu kematian seorang hamba Allah yang lain. Ya, jangan dari yang mati, dong, Bang. Ya, salahnya lo ketemu gue yang tukang jaga. Kalau lo ketemu wakil rakyat, barangkali lo bisa diajarin bagaimana nyari duit di DPR. Gue cuma tukang gagal. Lo mau gak sih gue ajarin motong kambing bagaimana caranya? Iya, ya, ya. Iya deh, kita sih mau aja, Bang. Lo kira gampang motong kambing apa ya? Gak semua orang bisa motong kambing. Udah, shalat, shalat, shalat. Gue baru nuat. Ya, shalat dulu, yuk. Shalat, shalat, ya, ya, ya. Astagfirullah, hal-azim, astagfirullah, hal-azim, astagfirullah, hal-azim. Pisau atau golok yang buat motong hewan, mesti tajam. Supaya gak jadi siksaan buat hewan. Itu salah satu bentuk kasih sayang kita sama mahluk Allah. Gukat aja, Bang. Ya, gukat. Bagus. Sekarang kita latihan motong kambing, ya. Mana kambingnya? Ambil, ambil. Siap, Bos. Robain. Pegang, pegang, cepetan. Patien. Pelan mati, nih. Pegang! Pelan mati, nih. Astagfirullah, hal-azim, astagfirullah, hal-azim, astagfirullah. Kenapa bengong, Bang? Ada yang salah, ya? Gue lupa baca doa. Yuk, lo pegang! Ay, Pak Ustadz gak boleh klik kasih. Dia juga harus mau beliman gue buat bayaran sekolah dengan anak gue. Udah. Jangan ikut-ikutan, ah. Rezeki orang siapa tahu, ay. Eh, Pak Ustadz ada rumah kan? Itu kebetulan ada di Musola. Temuin aja. Apa gue bilang, rezeki gak kemana. Din, lo gak mau belajar matang kambing. Sorry, Bang Jack. Kagak main yang begituan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasa. Sama kayak Bang Asrul. Pegang! Ya Allah. Ente sering sholat malam gak? Kalau udah malam sih, sering. Berani memenuhi panggilan perang jihad visabilillah? Kalau tawaran sih berani. Terus kenapa saya harus memberi iman kelas kambing kayak gitu, Din? Hah? Kalau ini mau beli gak? Astagfirullahaladzim. Kayaknya bisnis lancar nih. Ajarin saya motong kambing, Bang. Lumayan kali buat nama-nama penghasilan. Pegang! Bidop! Nってる algah! Cuih! Cuih! Lekah! Cuih! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton